Intro 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 Lidah merupakan indera perasa yang kita gunakan setiap hari untuk mengenal beragam rasa dari makanan dan juga minuman. Melalui indera ini tentunya kita akan menikmati setiap kudapan yang kita konsumsi setiap hari. Seperti rasa manis dari aiskrim, buah hingga rasa asin dan gurih dari olahan berbahan baku daging. Lidah muncul rasa pahit usai mengonsumsi makanan atau minuman tertentu, bisa saja muncul secara tiba-tiba. Namun rasa pahit di lidah bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama. Menjadi pertanda adanya gangguan kesehatan di tubuh kita. Dalam dunia medis, hal ini dikenal dengan nama disgeusia. Walaupun dikenal tak berbahaya, namun harus suas pada jika gangguan rasa pahit kerap hadir dalam jangka waktu yang lama. Lantas, benarkah rasa pahit yang ada di lidah menjadi tanda adanya gangguan penyakit di area mulut kita? Untuk lebih tahu jelasnya, langsung saja yuk simak jawabannya bersama dokter di studio hari ini. Selamat pagi pemirsa hidup sehat. Kembali lagi bersama saya dokter Renita Arlin dan juga rekan saya. Dokter Eklens. Hai, dokter Eklens. Halo, kali ini kita mengawali lebih pagi. Lebih awal. Jadi menyapa pemirsa untuk kasih tahu yang sehat-sehat lebih pagi lagi. Tentunya lebih semangat dong. Nah, tadi kita sudah melihat makanan sehat dan menu sarapan sehat dan ada tuh yang apa ya, yang pahit-pahit itu ya? Yang pahit-pahit. Kehidupan, eh bukan, bukan, bukan. Kalau kehidupan bukan di sini ya. Oh, oke, oke. Bukan di sini ya. Bukan di sini bahasnya ya. Tapi ini kita akan membahas sebenarnya apa sih tanda-tanda kalau misalnya mulut kita itu sering pahit. Sebenarnya itu jangan-jangan ada tanda-tanda penyakit tertentu. Nah, untuk menjawabnya kita sudah kedatangan bintang tamu, speaker kita, expert kita. Ada dokter kakak Renaldi, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterohepatologi. Wow. Halo, selamat pagi dokter. Selamat pagi dokter. Enggak ya? Enggak, enggak. Baiklah, dokter kita langsung mulai nih fakta mitos pertama dokter. Oh, langsung fakta mitos nih. Yes, betul dokter. Langsung kita dok. Infeksi pada tubuh menyebabkan peningkatan kepekaan terhadap rasa pahit. Jawabannya fakta. Oh, fakta. Jadi kita semakin infeksi malah makin berasa pahitnya gitu. Yes, betul. Jadi rasa pahit di lidah itu kita bilang dysgeosis. Dysgeosis itu diakibatkan gangguan pada taste bud. Taste bud itu adalah daerah di lidah yang mengandung banyak reseptor perasa. Perasa itu kan ada lima rasa. Iya. Perasa manis, pahit, asin, asam, sama gurih. Nah, ini kalau taste bud terganggu, rasa pahitnya lebih dominan. Nah, pada infeksi, apalagi infeksi saluran cerna bagian atas, itu terjadi kerusakan di taste budnya itu. Apalagi infeksi karena COVID. Selain merusak taste buds, dia juga merusak saraf penghidu ya di hidung. Karena persepsi rasa itu kan bukan hanya di lidah, tapi juga dipahari oleh penciuman. Jadi kalau ada gangguan di penciuman, nah itu rasa juga terganggu. Nah, si COVID juga mengganggu taste buds yang ada di lidah. Oke. Begitu juga infeksi pernapasan yang lain itu kan bisa menimbulkan pembengkakan di hidung. Dan pembengkakan di leher. Nah, itu tuh ada pembengkakan itu bisa mengurangi aliran darah ke taste buds. Sehingga fungsi taste budsnya terganggu dan dysgeosis atau rasa pahit di lidah itu menjadi lebih kerasa, lebih dominan. Tapi kalau misalnya infeksi sudah selesai nih dok, itu apakah akan kembali lagi? Ya, jadi beberapa kasus ada yang agak lama prosesnya ya, terutama COVID. Kayak saya sendiri waktu COVID, sebulan baru hilang itu. Tapi akan balik lagi ya dok ya? Balik lagi, balik lagi. Kalau infeksi, selama infeksinya itu bisa teratasi, rasa lidah kita bisa back to normal lagi. Balik lagi normal, meskipun waktunya belum tentu ya berbeda-beda orang. Betul, tergantung daya tanah tubuh masing-masing. Oke, nah bagaimana dengan fakta mitos berikut ini dokter? Penyakit asam lambung katanya bisa menyebabkan mulut terasa pahit. Fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Ya, sekali lagi asam lambung itu maksudnya kalau reflux ya. Reflux itu kan dia naik ke atas. Misalnya pada reflux, nah itu dia bisa mengakibatkan rasa di taste budsnya itu rasa asam. Jadi selain rasa pahit, rasa asam juga dominan. Jadi bisa menyebabkan disgeosis juga. Di samping itu, si asam lambung yang berlebihan karena reflux tadi yang naik ke atas itu, yang harusnya dia berada di lambung tapi dia naik ke atas sampai ke lidah, itu juga bisa merusak si taste buds tersebut. Sehingga fungsi taste budsnya terganggu. Jadi timbul disgeosis atau rasa pahit di lidah. Tapi permanen, permanen bisa. Oh nanti kalau asam lambungnya diobatin, dia bisa kembali normal lagi. Kembali lagi gitu ya. Tapi memang ya namanya juga memang harusnya dia berada di lambung. Di dalam. Di dalam. Dia naik ke luar ya kan. Kita ketahui bahwa kerongkongan atau esofagus itu kan sifatnya basah. Di lidah juga basah. Kena asam lambung, luka. Jadinya terganggu fungsi taste budsnya tersebut. Bisa sampai 4 itu PH-nya ya dok, kayak asam lambungan gitu. Jadi tentunya bukan tempatnya di situ. Makanya dia bisa merusak tuh taste buds. Nah selanjutnya nih dokter, ini yang paling umum nih. Katanya rasa pahit itu sebenarnya bisa disebabkan karena dehidrasi. Jawabannya fakta. Fakta terus ya dari tadi ya dok. Kenapa dokter? Ya jadi salah satu fungsi daripada taste buds itu adalah bantuan dari air liur. Air liur itu berfungsi untuk membawa molekul makanan ke taste buds. Sehingga bisa bersentuhan dengan reseptor-reseptor rasa. Nah kalau kita dehidrasi, maka air liur itu jadi berkurang. Nah karena itu fungsi dari taste buds juga terganggu. Karena yang membawakan penghantar atau transduksi dari makanan ke... Si pengantar paketnya tidak ada ya. Sudah kayak di stagernya. Tidak ada. Jadi ya pasti terganggu kalau kita dehidrasi. Nah ini lagi dong. Padahal kalau misalnya kita puasa gitu ya. Iya. Itu tuh berasa banget. Berasa banget kan. Nah itu contoh yang bagus. Contohnya ya kan. Stagio, stagio. Oke nah ini dokter. Apa fakta mitos yang wanita hamil sering merasakan pahit di mulut katanya. Ini fakta atau mitos? Fakta lagi nih kayaknya gak ada yang mitos hari ini. Fakta. Betul. Jadi pada wanita hamil itu kan ada peningkatan hormon kehamilan ya. Seperti estrogen dan progesteron. Nah hormon estrogen dan progesteron itu bisa mengganggu fungsi daripada taste buds. Jadi bukan hanya dysgiosis atau rasa pahit. Seringkali wanita hamil itu merasakan rasa metalik ya. Rasa metalik di lidahnya. Nah jadi seringkali kita. Kayak rasa besi gitu ya. Rasa besi betul. Metal kan. Jadi kita menyarankan ibu hamil itu kalau bisa pakai alat makan itu jangan dari metal. Jangan dari besi. Tapi dari piring kayu atau sendok kayu gitu. Oke oke ya gak pernah hamil sih ya. Tapi itu gak semua ya dok ya. Tidak semua. Tidak semua. Tapi bisa terjadi pada ibu hamil. Jadi alangkah baiknya kita lumayan tuh ganti dengan yang lebih natural. Iya kan. Itu dengan buat. Kayu-kayu. Iya nah ini dong kalau misalnya. Kalau misalnya kita kurang tidur. Nah begadang nih. Ada piala dunia nih. Begadang. Jangan begadang siapa yang nonton piala dunia. Aku tim marokos ya. Nah ini biasanya itu kalau misalnya begadang. Rasanya kok bengkakannya agak-agak lebih atletis. Betul lebih pahit. Itu sebenarnya ada hubungannya gak sih dong? Iya ada juga. Kalau misalnya kita bergadang itu kan badan kita letih. Nah otomatis kan stress kita meningkat. Stress di dalam tubuh kita. Kalau stress kita meningkat. Jadi asam lambung juga meningkat. Jadi balik-balik lagi hubungannya dengan GERD. Reflex asam lambung. Oke oke oke. Jadi berpengaruh ya. Jadi memang istirahat juga sangat berpengaruh ya. Kalau itu sih obatnya tinggal istirahat saja. Iya obatnya tinggal istirahat ya. Oke dokter. Tipsnya dok untuk pemirsa yang lagi menonton. Untuk mengatasi pahitnya hidup. Oh jangan. Pahitnya hidup. Bukan ekspertnya. Pahitnya lidah. Jadi lidah terasa pahit itu kita sebut sebagai dysgiosis. Bisa disebabkan oleh banyak hal. Tadi sudah dibahas fakta sama mitos. Antara lain bisa karena sam lambung. Bisa karena obat-obatan. Bisa karena lagi kehamilan. Bisa juga misalnya karena infeksi. Dan obat-obatan tadi sudah ya. Nah jangan panik. Jangan panik. Jadi itu semua bisa kita atasin. Misalnya kalau karena obat-obatan. Obat-obatan yang penyebabnya itu kita hentikan. Kalau lagi hamil. Kita sarankan kepada ibu hamil itu. Untuk makan apa aja yang dia sukain. Betul. Ngemil ya dok ya. Ya ngemil. Supaya merangsang. Terus juga. Dibenarkan gak makan manis-manis gitu dong. Untuk gantung ini ya penyakitnya juga ya. Kalau gak punya asam lambung. Kadang-kadang makan yang asam-asam itu juga merangsang taste buds. Supaya bisa rasanya pulih kembali. Kaliannya sedikit-sedikit tapi sering tuh. Dua saya suka dikasih tau gitu tuh waktu hamil ya. Supaya asam lambungnya gak tiap ini naik. Tiap ini naik gitu ya. Nah ini kalau makan permen. Boleh gak sih dok kalau membantu gak tuh seketika? Permen juga membantu. Apalagi permen karet. Kalau yang air liurnya kurang itu dengan makan permen karet. Itu dia merangsang air liur. Jadi air liur maka semakin banyak gitu keluar. Jadi banyak berarti taste-nya. Taste-nya kan salah satu fungsi taste buds itu tadi adalah. Membawa parti. Jadi kalau air liur kurang itu bisa dibantu dengan permen karet. Oh itu bisa membantu juga ya. Oke salah satu solusinya permen karet. Mending jangan panik dulu. Karena belum tentu juga. Oh iya ada juga karena defisiensi. Defisiensi zat nutrisi. Misalnya defisiensi zinc. Ataupun defisiensi vitamin B12. Nah itu kalau misalnya defisiensi. Terbukti defisiensi. Nanti kita tinggal tambahkan aja zinc. Ataupun vitamin B12. Wah berarti kalau misalnya gitu jangan panik dulu. Jangan stres juga ya dong ya. Dan juga harus pola aja hidupnya harus sehat dong. Ya kan dari tadi tidurnya juga katanya berpengaruh juga ya kan. Minum air putih yang banyak. Karena kan dehidrasi juga bisa disebabkan. Karena eh menyebabkan hidup kita menjadi pahit. Mau manis selalu nonton hidup sehat. Oh benar itu betul. Oke terima kasih dokter. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih dan ini merupakan terakhir penutup penjumpahan kita kali ini. Tetap saksikan hidup sehat setiap Senin sampai Jumat. Jumat jam 8.30 sekarang. Jumat jam 9 pagi. Hanya di TV One ya. Jam 8.30 ya mulainya. Ayo kita harus bangun lebih pagi. Oke. Saya dokter yang ditaring panggir. Saya dokter ekles Indonesia. Hidup sehat. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax